Di media adalah Bapak itu seorang TNI Halo Squad, kita balik lagi sekarang ada di mana? YOLO! Gue deket banget loh gue ini Iya Ini mau pernikahan Stensing Wah kali ini kita kedatangannya istimewa banget ya Beda nih ya Beda banget bukan dari musisi Bukan Tapi suka pencinta musik Oh iya pencinta musik juga Bukan dari keluarga seniman juga bukan Pokoknya ini istimewa banget dan lagi rame ya Lagi rame banget di media, di showsmen Pokoknya inspiring banget ya Dia juga seorang influencer kali ya Entah dulu Oh jangan di sebutin dulu ya Pasti Tengah trending juga Di media sosial dan di media online ya Iya Lagi rame banget Sosok beliau satu ini Apa aja yang menjadi trendingnya nanti kita kupas Iya dengan Bapak siapa namanya? Bapak Basir Hasan Iya Oke squad nih dia ada tangan kamu istimewa kita Iya Gila Kita gak pake facial nih Khusus nih Sesuai peretap Pokoknya permintaan Bapak Biar Biar terlindungi ya Saling terlindungi pokoknya Gimana Pak? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, terimakasih Udah berkenan datang di tempat kami Terimakasih atas undangan pilot Suatu kebanggaan buat saya pribadi Khususnya, sudah diundang kesini Suasananya bagus ya, suasana pedesaan Ada tambak, ikan, padi, sawah gitu ya Terimakasih Pak Basir sudah berkenan Diundang ya, di acara menyelotikan Bisa datang ke channel kita ya Jangan dengan waktu yang sibuk nih Udah mulai-mulai rame kan Kita lihat di sosmed ya Udah mulai rame nih Langsung aja ya, kita langsung nih ke behind the star Kita kupas abis Pastinya udah gak sabar ya Behind the star Jadi behind the star ini gini Pak Kita dibalik backgroundnya Perjalanannya apanya gitu Dari bintang kita kali ini Kita langsung aja Pak Gimana nih, kita kan Tahu ini dari sosmed ya Dari media Awal sosmed ya, sosmed rame Terus ke media Terus kita sempet lihat kan Di youtube nya Bapak Nanti ada nih ya Pasir Bella channel itu namanya Dan Ternyata yang kita tahu di media Bapak itu seorang TNI 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 apa itu Pak? TNI AU Mungkin sebelumnya Perkenalin dulu Oh iya Boleh dilakukan Pak Perkenalkan sendiri Hmm Saya sih Nama aslinya Basir Hasan Tugas saat ini Berdinas di Mabes TNI Angkatan Udara Wow Kalau jabatan adalah Pastinya ini Asal dari? Saya asal aslinya Palembang Palembang Perantauan juga Kita perantauan semua ya Perantauan semua Langsung aja Pak Kita mau kupas sedikit nih Tentang Bapak Perjalanan awal karir di TNI Angkatan Udara itu bagaimana Pak? Awalnya nih Gak usah dari baik Gak usah dari baik Terlalu lama Hahaha Dari awal-awal Awal dinas ya? Ya awal dinas Awal dinas sih Di Pulau Kalimantan Saya penempatan pertama itu Tahun 2005 ya 2005 Ya Penempatan pertama saya Pangkat lenan dua saya itu Di Banjermasin Banjermasin Bu Banjermasin di latinan dua tuh squad Hahaha Udah dibuka sendiri nih Hehehe Kemudian Pindah ke Sulawesi 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 Kalimantan Sulawesi Kalimantan Sulawesi Saya di Makassar Makassar Itu tahunan Gak Hari atau bulan Gak Tahunan Sekian tahun Ya resikonya Perwira ya Khususnya Perwira Angkatan Udara ya Harus siap Harus siap Untuk berpindah-pindah Ya semua sih Semua Pangkatan Mulai dari Pantama Bintara Maupun Perwira Yaitu Kami udah Dari awal Sebelum Menjadi tentara Sudah Siap Dan Berkomitmen Untuk siap Ditempatkan Dimana saja Seluruh wilayah NKRI Mulai dari Sabang Sampai dengan Merauke Wow Kemudian Setelah Kalimantan Sulawesi Saya merambah ke Sumatera Wah Merambah Saya ke Sumatera Ke Pekan Ke Pekan Baru Ke Pekan Baru Ke Pekan Baru Kemudian Saya juga Pernah Dinas Di Perbatasan Sekarang Lagi Lagi Apa Lagi Hangat-hangatnya nih Kepulauan Natuna Wah iya bener tuh Saya Lumayan Disana Dua Setengah Tahun Di Pulau Natuna Habis itu Saya Pulang Kampung Saya Dikasih kesempatan Pulang Kampung Ke Palembang Tapi Enggak lama Nah disitu Enggak lama Saya dipanggil Untuk Ikut misi PBB Oh iya Sepet lihat di ini ya Ya Di media sosial Ya Eh di Di media online Sepet lihat tuh Pak pakai baju PBB ya Iya betul Itu di tahun berapa itu Pak Itu 2012 2012 Ke Haiti Oh ke Haiti 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 itu di Mana tuh South America South America Oh South America Oh South America Amerika Selatan Masa bagian Amerika Amerika Selatan Misi Kemanusiaan Misi Kemanusiaan Nah ngomong-ngomong Kemanusiaan nih Pak Sebelum Sebelum kita kupas ini kan Pada akhirnya Sekarang trendingnya Sebagai youtuber nih Hahaha Saya baca juga kan Seru-seru juga tuh Dari apresiasi Dari temen media online Yang Share ya Ya nge-share Ada Robin Hood Zaman sekarang Ya bener-bener Macem-macem tuh Jadi Sempet ngeliat Dan saya tertarik Sebelum Kenapa Seorang Perwira TNI Itu Ada Kegiatan Seperti itu Sebelum Bus itu Saya pengen nanya dulu Waktu itu Pengen cita-cita Jadi TNI itu Dari kecil atau Oh Itu Ya cita-cita Cita-citanya Emang TNI Atau apa Sekarang jadi Ada kegiatan youtuber juga Pengen tau aja Hahaha Oh iya Basically Saya tuh Anak angkatan juga Oh Berarti lingkungannya Saya Angkatan darat Oh Angkatan darat Saya Anak kolong Kalau bahasa Anak kolong Juga Cuman gak tau Kenapa Saya masuk ke Angkatan udara Gitu Tapi darah seninya Ada pak Enggak Youtuber kan seni juga Cuman Apa ya Saya berpikir Ya Yang penting hidup itu Kreatif aja Iya Dan positif Pastinya Daripada kita Terjurumus di Narkoba Pergaulan bebas Bertentangan dengan Hukum agama Dan juga hukum yang ada di Indonesia Yang penting saya Berkreasi aja Kreatif Udah intinya aja Kreatif yang positif Wih Itu aja sih Montok Tapi balik lagi ke Yang Saya penasaran Yang masalah di Pasukan Perdamaian TPP Itu pak Itu apakah Apa Kontak senjatakah Ada pengalaman itukah Ada yang mungkin Apa namanya Konflik ya Itu kan konflik kan ya Apakah pernah bapak Kontak senjata Atau gimana Boleh diceritakan Sedikit pak Apa ya Apa ya Sebetulnya Itu Misi kemanusiaan Oh Misi kemanusiaan Waktu itu Negara Haiti Dilanda Earthcook Gempa bumi Gempa bumi Yang dahsyat Sampai istana negara itu Belsek Belsek itu Tenggelam Ke Dalam tanah Nah itu Itu Dan salah satu Negara termiskin di dunia Yaitu Haiti Mungkin Somalia juga masuk Tapi Haiti Itu juga termasuk Eh Setelah Eh Sebelum Earthcook melanda Haiti Itu Disana tidak Ada tentara Ataupun polisi Jadi sudah Dibubarkan Ya mungkin Negara mereka sana Miskin ya Makanya nggak bisa Menggaji Menggaji Personil Keamanannya Jadi dibubarkan Tama pemerintahnya Itu Tensiunan tentara dan polisi itu Membikin geng Geng-geng gitu kan Mereka punya senjata Mereka juga punya personil Mungkin panglimanya dulu Panglima angkatan darat Kepala staff ya Kepala staff angkatan udara Kepala staff angkatan laut Kepala kepolisian negara Haiti Bikin geng Nah itu Nggak tahu apa yang diperebutkan Oh jadi ada konflik gitu ya Ya Jadi itu Jadi Sebetulnya kita tuh menjaga keamanan Kemudian Membangun Membangun kembali Fasilitas-fasilitas yang rusak Itu Dan Pernah Pernah pada saat Ketika kita Patroli kemanusiaan ini Kita membagikan Apa Makanan Kemudian Air bersih Iya iya Kemudian Ke sekolah-sekolah Di tengah jalan Kita di Adang Di Kontak tembak Bukan kontak tembak Ditembak gitu Oh Geneng gitu Sekali-sekali Mereka sih sebetulnya Tidak Ini Tidak Berkenan Ada pasukan PBB Di negara mereka Itu Entah Kenapa ya Ya itulah ceritanya Cuman Depan mata saya Ada Waktu itu personel Argentina Kena Kakinya Oh Tembak Tembak Makanya ya itu Nanti Kita lagi Malem-malem dapet telepon Minta tolong Ada Mayat Ada korban Kita yang mengefaknya Ke rumah sakit Itu sih Jadi sebenernya Ya Kalau bisa dibilang Youtubernya ini adalah Aspirasi juga dari Pak Basir Waktu Tugas di sana ya Sudah berbagi Sudah berbagi Seneng 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 Saya Seneng aja sih Perasaan Kalau saya melihat temen saya bahagia Saya Bahagia juga Seneng aja sih Udah Udah dari kecil ya Iya Saya ingat Ada anak-anak kecil Saya ingat anak saya Di Indonesia waktu itu Wah Kayak anak saya Walaupun kulitnya Beda dengan kulit kita ya Ras Asia itu Ya Saya turun Saya kasih Makanan Ajak ngobrol Yaudah Sama kayak kita Menyayangin Anak sendiri aja Itu aja sih Apa ya Berbuat baik itu kan tidak memandang suku Agama Ras Ataupun golongan manapun Ya Berbagi ya berbagi aja Membantu ya Membantu aja Itu harus digaris Besarin dah Itu menurut saya sih Kan buat tembang pilih pokoknya Apa aja bisa Bisa dilakukan Jadi emang-emang prototapnya Dari situ Dari kecil Itu akhirnya Mulai Kapan Pak Di Kegiatan Sepertinya ini Nah dia dari Haiti dulu nih Kita coba Dari Haiti dulu Ke 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 Indonesia Ke Indonesia Tahun Saya kembali dari Haiti itu Tahun 2013 bulan sih 13 bulan Jadi 2013 Satu tahun lebih 13 bulan saya Sampai 2014 Enggak Mulai dari 2012 Ke 13 Saya Pulang ke Indonesia 13 bulan sih Seharusnya ya 12 bulan Cuman pada saat itu Ada Pilpres Dan disana Rusuh Jadi Perpanjang Perpanjang Satu bulan Jadi tidak ada Aktivitas Keluar masuk Negara tersebut Baik Masukan pengganti Ataupun Pasukan yang mau diganti Jadi Tertunda satu bulan lagi 13 bulan Misalnya sama keluarga Waktu itu Sama teman-teman Satu pasukan juga Yang dari Indonesia Nah kita agak-agak Persingkat nih Ini kan Udah Dari tahun berapa tuh Dari masuk Ampatan Udara Terus ke Haiti Terus PBB ya Sudah masuk ke PBB Terus Udah Panjang kan Pengalamannya Sekolah Nah ini Ini dapet kabar Dari Valit Terpercaya Ini Bapak mau sekolah lagi Sekolah apa Pak Sekolah terus Pak Sekolah terus Pak Kita udah segini Kita udah bales-balesan sekolah Kan Ada kabar-kabar yang valid Sekolah apa itu Pak Sekolah apa itu Pak Itu Sekolah ini Sesko AU Sesko AU Kebetulan Angkat saya itu mayor Jadi kalau mau naik ke Letnan Kolonel Itu harus sekolah Sesko AU Sekolah Staff Dan Komando TNI Angkatan 2 Terus Itu kepanjangannya Sesko AU Itu gak capek ya Pak Sekolah terus Pak Sekolah terus Apa ya Pepatah Arab itu Pernah bilang Utlubul ilma walubisin Wih Jadi tuntutlah ilmu Sampai ke negeri China Dan Apa ya Ilmu itu kan Dari lahir Sampai dengan Akhir hayat lah ya Harus belajar terus lah ya Kita tetep belajar ya Itu makanya ya Jalanin aja lah Terus mantap Naik pangkat mayor juga Kita sekolah juga Sekolah juga 6 bulan Kemudian Habis mayor kita sekolah juga Namanya Sesko AU Sebelas bulan Sebelas bulan Nanti habis itu Ada lagi yang menglanjutin Sesko TNI Ada lagi nanti Lemhana Wah banyak sekolah Banyak sekolah Bapak Namanya sekolah tentara ya Otak dan fisik juga Iya betul Kan kayak kita Kuliah gitu kan Cuma otak aja Fisik enggak gitu kan Oke 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 Jalanin aja lah Ya maksudnya inspiratif banget ya Maksudnya Apa namanya Tetep harus tetep belajar Belajar ya bener Tetep harus Apa namanya Ya pokoknya Berhubungan dengan Ini harus Dari sini Harus kesini gitu ya Nah ini baru nih Ntar kita ke Ini Merambah ke youtuber nih Ini yang rame soalnya Silahkan silahkan Itu merambahnya tuh Sejak Sejak kapan gitu Sejak kapan mulai merambah ke youtuber Kalau TNI nya kan udah gak diragukan Pasti kalian Ya Bener Ini agak unik soalnya Unik banget soalnya TNI Gak ada Gak ada darah seni Tapi bisa jadi youtuber gitu Youtuber Content creator kan Bener Ini awal dari situ ya pak Iya Terbagi ya pak Enggak Awalnya sih Konten awal paling awal Konten awal itu Saya kan ada ternak murai batu Jadi Apa ya Atau yuk Iseng-iseng kita bikin youtube Kita kasih ilmu deh Kita kasih pengalaman Pengalaman yang sudah kita lakukan Di ternak Burung murai batu ini Awalnya dari situ Bikin Banyak yang Antusias Banyak yang view Wah Antusias ya Yuk bikin lagi yuk Dengan apa Tema yang beda Itu masih di murai batu Kemudian Merambah ke Saya Hobi Ikan juga Jadi ke ikan Ada ikan Ikan koi Ikan arwana Sampai ikan lele Kita juga bikinin konten Kan suka-suka kita ya Iya bener 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 Tapi itu Enggak lama Dimonetize Belum Belum nyampe 3 bulan Oh belum nyampe 3 bulan Konten youtube saya Dimonetize Woy Wah cepet dong apa ya Batap Ini baru nih Yang awalnya mungkin Cuma pengen mendokumentasikan aja Betul Betul Berangkat dari hobi awalnya Iya berangkat hobi Dan Ya Berbagi ilmu Berbagi ilmu Kan Manfaat ilmu yang kita bagikan Akan Bawa Sampai dengan kita mati Sampai dengan kita meninggal Ilmu yang akan kita bagikan Begitupun kalau Perbuatan Jelek Kita Nge-youtube Pakai Nge-prank Sampah Atau Apa Apa ya Video porno Waduh Nah itu kan Tanggung jawabnya juga Tanggung jawabnya Agar juga Nah itu Makanya ya sudah lah Kita Punya Punya Yang bisa Punya ilmu yang bisa kita bagikan Ya why not kita bagikan Ya betul Intinya ada poin edukasinya Betul Betul banget Nah itu Kan yang rame nya ini Malah konten berbagi Nah itu Awal mulanya nih Awal mulanya gimana tuh Bisa Ada konten berbagi Gitu tuh Disitu tuh Kepo terus kita nih Hahahaha Ameh banget soalnya disitu Tujuan kita kepo Hahahaha Aku pas habis pokoknya Awalnya Bikin konten berbagi tuh Saya inget Itu lagi jalan-jalan Iya lagi jalan-jalan Sama Warga Tiba-tiba Saya melewatin ini Melewatin Bapak-bapak Penjual Kopi Grobar Grobar Dan mohon maaf Kakinya tuh pincang gitu loh Oh Di Cibubur sana Jadi Ayo kita Apa Turun yuk Kita tanya-tanya Gitu Nah disitu sih Awal mulanya Mulai tanya-tanya Apa Tentang keluarga Tentang penghasilannya Dapet berapa Kenapa masih Jualan Kopi Emang lah aku pak Itu ya Itu aja sih Saya Kasian aja Awalnya Kasian Dan Yaudah lah Aku pengen ngopi Yuk Sambil tanya-tanya Udah Saya kasih lebih Saya kasih lebih Saya kasih lebih Itu aja sih Pas itu Ada Temen bilang Yaudah pak Kita dokumentasikan aja Itu udah dimonetize tuh Kalau gak salah Udah dimonetize Katanya Oh Kalau YouTube kita udah dimonetize Udah ada iklannya Mau kita Lagi nulis aja pak Dimasukin YouTube Udah dapet iklan pak Apalagi yang kayak gini pak Oh ya sudah silahkan Kemudian dimasukkan ke YouTube Ya Alhamdulillah Lama-lama ya Seneng sih Ya back to basic lagi Kembali ke sifat saya Aslinya waktu masih kecil dulu Ya tanah berbagi Seneng berbagi ya pak ya Ya sudah Sampai saat ini ya Yuk kita Lanjutin aja lah Ya bener Jadi berangkatnya memang dari panggilan hati itu ya pak ya Tadi ngeliat orang yang jualan ya Iya Dari hati dan Ikhlas aja sih Iya betul Ikhlas aja Kalau Dan ada Ada yang mau kita kasih Kalau gak ada ya juga Ya kan gitu Kalau yang kita kasih kan Iya Apa yang mau dikasih kan Gak Gak perlu memaksakan diri kan gitu Nah saya lihat itu malah ini pak Lebih Malah jadi lebih Kalau kita kan suka lihat-lihat Ya Basir Bella Channel kan namanya kan Setelah rame-rame itu Malah lebih banyak Konten sosialnya nih Basir Bella Channel Apa BBC BBC Jadi dipanggilnya ini Babe Chan Babe Chan Oh iya bener Babe Chan Om Babe Chan namanya Basir Bella Channel Basir Bella Channel Oh Kayak Jackie Chan gitu Jadi kalian yang suka buka Youtube Coba di Iya squad tuh Tinggal lihat Basir Bella Channel namanya Babe Chan Nah itu kenapa lebih fokus ke konten sosial pak Saya terenyuh aja Kasian Harusnya kalian ini menikmati hidup Iya betul Betul Bukan dengan berpanas-panas Perpeluh-peluh Mendorong ini Perjualan Ya Allah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax